Sejumlah masyarakat di Padang Pariaman sangat berharap Presiden Prabowo Subianto dapat meluangkan waktu untuk meresmikan tol Padang Sicin-Cin. Sebab dengan demikian diharapkan Presiden dapat melihat secara langsung kebutuhan akan lanjutan pembangunan jalan bebas hambatan itu. Ya, kita sangat mengapresiasi usulan saudara Andri Rosyada agar Pak Prabowo bisa diagendakan datang meresmikan tol Padang Sicin-Cin nantinya, ujar Zalman ketika bincang-bincang di Lubuakaluang kemarin. Menurutnya, kedatangan Presiden diharapkan bukan karena seremoni peresmian, namun lebih kepada memperlihatkan kondisi real pembangunan tol di sumbar saat ini. Kita sama-sama tahu Padang Sicin-Cin itu baru sebagian kecil. Masih panjang lagi PR tol di sumbar. Jadi, biar Presiden lihat kebutuhan lanjutan tol ini, imbunya. Dengan begitu, ia berharap Prabowo yang menurutnya memiliki kepedulian yang tinggi bisa menjadikan lanjutan tol Padang Sicin-Cin prioritas. Setidaknya selalu menekankan kepada kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk lebih gesit menyelesaikannya. Misalnya, dibilang ada banyak masalah tanah. Itu kalau ngomong terus, tentu tidak akan selesai-selesai. Sebenarnya, kalau hitung-hitungan jelas, pasti masyarakat mau. Jangan sampai kayak awal-awal Padang Sicin-Cin dulu. Masak tanah di tempi jalan dihargai Rp43.000 per meter, jelasnya. Padangan Zalman dibenarkan sejumlah pemuda yang ikut duduk dalam diskusi itu. Menurut mereka, kelanjutan pembangunan tol di sumbar memang sudah selayaknya mendapat perhatian serius. Kalau Padang Sicin-Cin saja, apalagi membayar, pasti tidak akan ada yang mau masuk hemat seorang pemuda. Untuk diketahui, anggota DPR RI, Andri Rosiade, sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya sudah mengusulkan peresmian tol Padang Sicin-Cin masuk ke dalam salah satu agenda 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto. Sebelum kami berangkat ke Padang, kami telah berkomunikasi dengan Menteri PUPR agar tiga proyek di sumbar bisa masuk dalam program 100 Hari Pak Prabowo. Yakni peletakan batu pertama flyover Sitin Jaulawik, peresmian Pasar Raya Padang fase 7, dan peresmian jalan tol Padang Sicin-Cin, jelasnya. Sedangkan Direktur Operasi 3 PT Utama Karya, Kunchoro, menyatakan bahwa proyek tol Padang Sicin-Cin sudah siap untuk diuji coba pada tanggal 15 Desember 2024. Alhamdulillah, atas dukungan Pak Andri, selaku wakil ketua Komisi 6 DPR RI, kami menargetkan uji coba tol Padang Sicin-Cin pada 15 Desember 2024, jelas Kunchoro. Dengan target tersebut, Kunchoro berharap jalan tol ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Barat saat musim libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Menurutnya, seperti jalan tol baru lainnya, tol Padang Sicin-Cin akan memberikan masa operasional gratis di awal sebelum diberlakukan tarif resmi. Untuk ketentuan lebih lanjut, kami serahkan sepenuhnya kepada Kementerian PUPR, tambah Kunchoro. Sedangkan Direktur Utama PT Utama Karya Infrastruktur, Aji Prasetianti, menegaskan komitmennya untuk mendukung semua proyek pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk proyek strategis nasional di Sumatera Barat. Sebagai kontraktor utama, Hutama Karya Infrastruktur berupaya menyelesaikan proyek jalan tol Padang Sicin-Cin tepat waktu sesuai target yang ditetapkan oleh PT Utama Karya dan Pemerintah. Nah, itulah informasi terkini jalan tol Padang Sicin-Cin. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Terima kasih.